Ya, maaf, mute ya. Mari kita bersatu dalam doa dalam lama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Bapak yang ada di surga akan ucapkan terima kasih atas dan nungkrah rahmat berkat yang engkau senantiasa memberikan pada kami dengan tak putus-putusnya kasihmu yang engkau berikan pada kami. Pada hari ini kami juga ucap syukur atas kesehatan yang engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat menggunakan segala pancara indera kami, pikiran kami, jiwa kami, hati kami untuk mengikuti pengajaran yang akan diberikan oleh Pak Seto. Dan malam ini kita akan mendapatkan bagian dari pelajaran dari sejarah Israel, yaitu Ruth dan Esther. Para tokoh Bani Israel, Ruth dan Esther. kami mohon berkati sekali lagi Pak Seto yang mengajarkan banyak hal kepada kami nantinya dan siapkanlah hati kami untuk menerimanya. Lalu berkatilah semua peserta yang baik yang sudah ada maupun yang akan menyusul dan juga berkatilah para panitia yang dengan susah pahayanya dengan tentu dengan sukacita juga menyenggarakan online pengajaran ini buat kami-kami semua. Terima kasih. Ini semuanya merupakan kebaikan dari engkau kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus dan terima kasih Ruh Kudus. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada penemuan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak, Putra dan Ruh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak Hengi untuk doanya. Bapak Ibu, mari kita segera mulai pengajaran pada malam hari ini dan Pak Seto sudah bergabung dengan kita. Silahkan Pak Tentu. Selamat malam Ibu, Bapak, dan Sudara-sudara semua. Selamat malam Ibu, Bapak, dan Sudara-sudara semua. Tentang dua kitab yang sebenarnya merupakan novel. Jadi jangan membayangkan semua yang ada di Alkitab, ini bicara tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi kalau kita membaca kitab sejarah di dalam Alkitab, tujuan kita bukan untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu, tetapi yang kita harus cari itu adalah apa yang sesungguhnya harus dilakukan sekarang oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi itu menulis kitab-kitab sejarah dengan tujuan itu. Jadi bukan untuk membuat laporan pandangan mata tentang peristiwa masa lalu, dan bukan juga untuk sekedar tahu dulu terjadi apa. Nah seperti yang sudah kita pernah lihat dulu di awal, Bapak-Ibu, dalam kitab-kitab sejarah ini ada beberapa macam jenis ya. Ada kitab sejarah Deuteronomis dari Yusua sampai Dua Raja-Raja, kemudian Isra, Nehemiah, dengan satu dan dua tawar itu satu kelompok sendiri, kitab Makabi satu kelompok sendiri, dan kemudian ada kitab-kitab lain yang sesungguhnya merupakan novel sejarah. Novel yang menyangkut peristiwa sejarah. Nah ketika orang membaca novel, maka yang perlu mendapat perhatian itu adalah novel atau cerita itu ditulis dengan tujuan. Satu, memberikan hiburan. Bapak-Ibu senang kan kalau membaca novel, membaca cerita. Dan kemudian ketika membaca cerita, membaca novel, maka yang harus digunakan itu pertama adalah mata untuk membaca, pikiran untuk membayangkan, imajinasi, dan untuk memahami. Dan yang ketiga, hati untuk merasakan apa yang dirasakan oleh para tokoh yang terlibat di dalam cerita. Tanpa itu, maka pembacaan kita akan berasa hambar, dan kita tidak akan mengerti apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah kemudian pesan dari sebuah novel, itu bisa kita lihat, bisa kita pahami kalau kita membaca, memahami keseluruhan ceritanya. Dan biasanya pesan-pesan dari sebuah cerita itu tersembunyi, tersimpan di dalam tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Nah kemudian ada yang istimewa, Bapak-Ibu, kalau kita membaca cerita atau novel di dalam Alkitab, yaitu adanya tokoh yang tidak kelihatan, tetapi punya peran penting bahkan di dalam seluruh jalannya peristiwa. Nah siapa dia? Allah. Nah kemudian yang berikutnya begini, Bapak-Ibu, pesan dari sebuah novel itu menjadi sangat kuat kalau kita tahu tempatnya. Kalau kita tahu tempatnya. Supaya lebih sederhana, mungkin Bapak-Ibu ini bukan novel tetapi ada cerita, tapi kemudian dibuat novel juga. Tahu cerita Forrest Gump kan? Semua pernah nonton film itu kan? Itu kami dulu pernah diajari bagaimana membaca atau melihat, menonton sebuah film. Silahkan mengamati tokohnya itu, tokoh utamanya. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat, bukan orang yang istimewa, tetapi justru orang yang lemah. Kemudian orang ini sanggup melakukan, yang gampang untuk langsung diingat ya, lari jarak yang sangat panjang, lalu melibatkan menarik perhatian orang banyak sehingga ikut lari. Dan kalau kita membacanya sampai di situ, kita sudah senang. Dan Bapak-Ibu tolong membayangkan latar belakang zaman di mana cerita itu muncul. Kenal sama Superman? Novel itu muncul dalam latar belakang di mana yang punya peran penting, yang dihargai di dalam masyarakat adalah orang-orang yang punya kemampuan lebih. Entah secara fisik, entah secara intelektual. Ini super-super hero. Kemudian di dunia film ya superhero. Di dalam dunia nyata, orang-orang yang punya kemampuan fisik dan intelektual yang lebih, itu yang akan dihormati, dihargai. Dan film ini harus dibaca dalam rangka itu, dalam latar belakang itu. Lalu akan kelihatan. Nah, yang kelihatan apa? Ternyata ada kekuatan lain yang orang lain tidak bisa melihat. Atau Bapak-Ibu silahkan melihat, yang ini agak kontroversial ya. Korang nonton film Stigmata ya? Tidak semua nonton. Tapi nanti silahkan cari sendiri. Dalam film Stigmata, bukan Stigmatanya Franciscus Assisi loh ya. Film Stigmata, dan kemudian silahkan mengingat, yang menerima Stigmata itu siapa? Seorang perempuan dan bukan perempuan baik-baik. Nah, kemudian itu harus dipahami atau dibaca dalam rangka pemahaman teologis, di mana semua, atau di dalam pemahaman teologis yang umum berlagu, Orang yang menerima Stigmata harus orang suci. Yang bisa menerima Stigmata, yang layak menerima Stigmata adalah orang-orang yang bersih, yang suci. Dan begitu. Tapi kemudian, di dalam film Stigmata ini, Bapak-Ibu, yang menerima Stigmata itu malah bukan orang baik-baik. Ini bisa menjadi sebuah protes yang disampaikan lewat film, lewat cerita. Dan mau menyampaikan, kalau Tuhan menghendaki, bisa saja Stigmata diberikan kepada siapa saja tanpa memperhatikan kategori yang dipikirkan oleh manusia. Masa Stigmata diberikan kepada perempuan dan perempuannya bukan perempuan baik-baik. Lalu kita ketemu dua pandangan teologis yang berbeda. Nah, sekarang begini. Bapak-Ibu sudah pernah membaca kitab Ruth, kan? Nah, selama ini, bisa jadi ya, tidak semua ya, kalau Bapak-Ibu sudah pernah belajar dalam rangka yang lebih luas, luas ya, syukur. Tapi, seandainya Bapak-Ibu hanya membaca kitab Ruth, maka Bapak-Ibu bisa jadi akan terpesona dengan tokoh Ruth. Orang ini hebat sekali. Orang ini berani melakukan tindakan yang dahsyat karena meninggalkan keluarga, meninggalkan negerinya demi ibu-mertuanya. Tapi kemudian, kita harus melihatnya, Bapak-Ibu, dalam rangka atau dalam latar belakang yang akan membuat kita mengerti lebih jauh tentang isi atau pesan dari novel ini. Silahkan mengingat kembali di zaman Esra dan Nehemiah. Di zaman Esra dan Nehemiah, para perempuan yang berasal dari bangsa asing dipulangkan bersama dengan anak-anak mereka. Apa yang ada di pikiran orang Yahudi pada waktu itu? Yang ada di pikiran mereka adalah kami ini bangsa pilihan Allah. Tidak boleh ada darah campuran tidak boleh ada daerah bangsa lain masuk ke antara kita dan dalam tanda kutip mengotori darah kita. Allah yang kita sembah adalah Allah kita. Kita harus menjaga kemurnian bangsa kita. Kita harus menjaga kemurnian bangsa pilihan Allah. Nah, itu yang ada di balik keyakinan, keyakinan yang ada di balik kitab Esra dan Nehemiah. Kemudian Bapak-Ibu sekarang perhatikan cerita Yunus. Cerita Yunus. Ini urusannya sama dengan kitab Ruth. Masa sih Allah hanya memperhatikan orang Israel saja? Memangnya Allah itu hanya milih orang Israel. kemudian bangsa lain tidak mendapat perhatian dari Allah ini. Kitab Yunus mau menunjukkan pemahaman itu tidak benar. Bahkan bangsa yang dianggap memusuhi umat Allah, Asyurya, itu ketika mendengar pesan dari Tuhan, mereka mendengarkannya dan bertobat. Kemudian kalau membaca cerita Yunus, Tuhan mengatakan, masakan aku harus menghukum mereka sementara mereka itu tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Jadi Allah tidak hanya memperhatikan orang Israel saja, tetapi dia memperhatikan bangsa-bangsa yang lain karena semuanya adalah ciptaan. Kitab Ruth senada dengan Yunus. Sederhana saja, Ruth itu orang Moab. Bukan orang Yahudi sudah jelas itu. Tapi lihat baktinya kepada ibu mertuanya. Dan kemudian lebih jauh, lihat dia itu, Ruth itu, orang Moab itu, itu kemudian menjadi nenek moyang Daud. Siapa Daud? Daud itu adalah raja terbesar yang pernah memerintah Israel. jadi raja terbesar yang pernah memerintah Israel itu, kalau dirunut, itu ada darah Moab. Jadi Allah juga bisa menggunakan bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk melakukan apa yang dikehendakinya, bahkan untuk menolong orang Yahudi. jadi Bapak-Ibu, kalau mau membaca Ruth dengan Yunus, silakan sambil mengingat kitab Isra dan Nehemiah. Ini kayak dua kelompok kitab yang berantem. Kalau yang Isra dan Nehemiah, itu Bapak-Ibu bisa mengatakan, ini mainstream. Pendukungnya, pengikutnya banyak. sedangkan kalau Ruth sama dengan Yunus, itu kelompok kecil saja, yang rupanya kurang mendapat perhatian, tetapi untungnya keduanya diterima di dalam kitab suci. Jadi, jangan membayangkan juga Bapak-Ibu, di seluruh perjanjian lama itu cuma ada satu pemahaman teologis. Ada pemahaman yang berbeda-beda, ada pandangan teologis yang berbeda-beda, kalau Bapak-Ibu masuk ke dunia perjanjian lama yang lebih lama lagi, Bapak-Ibu akan menemukan. Ada pemahaman yang mencolok sekali perbedaannya. Di satu sisi, Bapak-Ibu menemukan Allah jalan-jalan siang pas panas di Eden. Kemudian Bapak-Ibu juga bisa melihat Allah datang ke Kemah Abraham, makan, makannya banyak lagi, bisa ngobrol dengan Abraham seperti bicara dengan seorang tamu. Tetapi di sisi lain, Bapak-Ibu ketemu ketika Yaakub ketemu dengan Tuhan. Ketemunya adalah mimpi. Yang satu menggambarkan Allah yang begitu dekat seperti seorang manusia bahkan. Yang lain menggambarkan Allah itu yang begitu agung, tinggi, tidak ada apa menyebutnya kontak fisik dengan manusia. Itu contoh saja Bapak-Ibu. Sekali lagi untuk mengatakan di dalam perjanjian lama ada begitu banyak kekayaan dan jangan berharap akan ketemu satu pemahaman saja. Dan malam ini saya mengajak Bapak-Ibu untuk melihat ini contoh pemahaman yang berbeda lagi. Baik, sekarang kita melihat ceritanya ya. Silahkan Bapak-Ibu membuka kitab Ruth. Kitab ini menyangkut soal sejarah karena lihat bab 1 ayat 1 menyebut zaman para hakim menyebut zaman para hakim pada jaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Nah keterangan waktu di ayat 1 ini jaman para hakim maka Bapak-Ibu kalimat ini atau keterangan ini yang menghubungkan kitab Ruth dengan kitab hakim dan membuat kitab ini ditempatkan persis setelah kitab hakim-hakim. Sehingga orang tidak akan menyangka ada hubungannya dengan Estra dan Nehemiah. Nah sekarang kita kitab ini diberi judul Ruth karena tokoh utamanya bernama Ruth. Kita lihat saja langsung pada ceritanya. Kemudian lihat Bethlehem Yehuda. Kemudian ada satu keluarga di situ. Perhatikan nama-namanya. Suaminya namanya Eli Melech. Ayat 2. Kemudian istrinya bernama Naomi. Berikutnya anaknya ada dua namanya Mahlon dan Kilion. Ini keluarga dari Bethlehem di Tanah Yehuda. Ketika terjadi kelaparan mereka ini mengungsi ke Moab. Saya tidak akan bisa menjelaskan kenapa yang lain tidak mengungsi kok cuma ini saja yang mengungsi. Yang namanya cerita itu yang diceritakan hanya yang diperlukan untuk cerita. Tidak mungkin menceritakan semuanya. Belum lagi kalau ditanya ini kepala desanya apakah tidak ngelarang. Tidak akan ketemu jawaban seperti itu. Mereka tinggal di Moab. Lihat sekarang ke ayat tiga. Elimelech suaminya meninggal. Sehingga Naomi menjadi janda dengan dua orang anak. Lalu kedua anak Naomi mengambil istri dari antara perempuan Moab. Yang pertama bernama Orba. Yang kedua bernama Ruth. Lalu lihat mereka diam di situ kira-kira sepuluh tahun lamanya. Masalah menjadi lebih berat. Awalnya Naomi kehilangan suami, sekarang kehilangan dua orang anak. Lihat ke-5. Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilyon sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Lalu untuk apa tinggal di Moab? Kemudian lihat ayat 6. Naomi dengan kedua menantunya kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Ngapain juga tinggal di Moab sekarang? Apalagi dia mendengar sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Masa kelabaran sudah berlalu. Tapi sudah cukup lama, sudah 10 tahun. 10 tahun sudah lewat, ini ngungsinya kok lama benar. Kemudian lihat ini rencananya Naomi dengan dua menantunya mau ke Bethlehem. Tapi kemudian lihat yang terjadi di dalam perjalanan. Ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama dengan kedua menantunya. Lalu ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke Yehuda berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Jadi Naomi bilang sama Orpah dengan Ruth saya mau pulang ke Bethlehem kalian pulang saja ke rumah kalian masing-masing. Kamu memang sudah janda tapi saya yakin kamu akan mendapat suami nanti. Aku akan berdoa buat kalian supaya Tuhan memperhatikan kalian. Lalu dicumlah mereka tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata pulanglah anak-anakku mengapakah kamu turut dengan aku bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti pulanglah anak-anakku pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki masakan kamu menanti sampai mereka dewasa masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami sopah ibu ini Naomi menyinggung perkawinan ipar dalam bahasa latin disebutnya hukum levirat jadi kalau ada seorang laki-laki kemudian dia punya istri ya kemudian suami itu meninggal maka nanti adiknya harus mengawini perempuan istri almarhum kakaknya dalam bahasa Indonesia rupanya ada istilah apa itu turun ranjang ini hukum perkawinan diantara orang-orang Yahudi namanya hukum perkawinan ipar bapak ibu bisa mengingat cerita tentang Yehuda yang ada di kitab kejadian 38 dan bisa juga mengingat pertanyaan yang diajukan oleh orang saduki kepada Yesus tujuh orang laki-laki kawin dengan seorang perempuan nanti siapa yang akan menjadi suami bagi perempuan itu pada waktu kebangkitan jadi Naomi menyebut hukum itu jadi seandainya ya malam ini Naomi punya suami lalu punya anak ya kan kasian Ruth sama Orva nunggu anak ini lahir nunggu dia sampai gede dan itu gak masuk di akal maka Naomi mendesak supaya kedua menantunya itu pulang janganlah kiranya demikian anak-anakku bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku yang dialami oleh Naomi jauh lebih pahit kehilangan suami kehilangan dua orang anak sementara untuk Orva dan Ruth masih ada harapan nah kemudian yang terjadi Orva mendengarkan kata-kata Naomi lalu pulang ke rumah orang tuanya tetapi Ruth gak mau pulang gak mau kembali ke rumah orang tuanya Naomi bilang di ayat 15 setelah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya pulanglah mengikuti iparmu itu tapi Ruth bilang begini jangan desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau sebab kemana engkau pergi kesitu juga aku pergi dan dimana engkau bermalam disitu juga aku bermalam bangsamu lah bangsaku dan alamu lah alamu dimana engkau mati aku pun mati disana dan disanalah aku dikuburkan jadi Naomi sekalipun sudah mendesak Ruth Ruth tetap tidak mau meninggalkan Naomi ayat 18 ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia berhentilah ia berkata-kata kepadanya dah Naomi gak berani gak mau ngomong lagi berkeras kepala bener ini sudah mereka kemudian pulang ke Bethlehem dan kemudian lihatlah yang terjadi diantara orang Bethlehem ayat 19 dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem ketika mereka masuk ke Bethlehem gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata Naomi kah itu tetapi ia berkata kepada mereka jangan sebutkan aku Naomi sebutkanlah aku marah Bapak-Ibu tolong lihat ke ayat 13 lihat ke ayat 13 tadi ya perhatikan kalimat ketiga janganlah kiranya demikian anak-anakku bukankah jauh lebih pahit yang ku alami daripada kamu perhatikan kata pahit kata marah itu artinya pahit jadi jangan panggil aku Naomi tapi panggil aku marah panggil aku si pahit kenapa yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku ini banyak pengikut Yesus pasti gak akan mau terima kalimat kayak ini masa Tuhan memberikan yang pahit untuk orang yang percaya kepadanya tapi Bapak Ibu lihat ceritanya saja dulu kemudian lihat dengan tangan yang penuh aku pergi tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku ini Naomi mengalami hidup yang sangat pahit dan kemudian Bapak Ibu silahkan amati Naomi melihat pengalaman pahitnya itu datang dari Tuhan kemudian di ayat 22 terakhir itu ada keterangan ketika mereka sampai di Bethlehem pada waktu itu musim panen jelai nah kemudian Bapak Ibu sekarang-karen begini di bab dua Bapak Ibu diperkenalkan dengan tokoh yang penting juga di dalam cerita ini punya peran yang berkaitan langsung dengan root lihat ayat 22 ayat 1 Naomi itu mempunyai seorang sana dari pihak suaminya seorang yang kaya raya dari kaum Eli Melek Eli Melek itu suami Naomi almarhum namanya Buas Buas bukan Buas banyak pemain yang dari Papua kebalik pemain pulau itu ngambil nama dari sini kemudian musim jelai maka root perempuan Muab itu berkata kepada Naomi biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku jadi root minta izin saya akan pergi ke ladang ladang yang sedang dipanen lalu ya saya akan berjalan memungut sisa-sisa jelai yang tidak diambil yang tidak dibawa oleh ini orang yang memanen jelai itu kalau di Jawa tengah zaman dulu itu ada sekarang sudah tidak ada lagi jadi kalau saya masih bisa melihat waktu saya kecil bagaimana kalau kami sedang panen ibu saya panen dengan tetangga-tetangga begitu lalu ada orang-orang dari jauh itu datang membawa ya bawa karung tapi mereka hanya mengambil sisa-sisa dan itu dikumpulkan nanti dan orang ini bisa pergi dari satu sawah ke sawah lain untuk mengumpulkan bulir-bulir padi nah kalau di dunia perjanjian lama mereka ini mendapat perhatian Bapak-Ibu tolong membuka kitab ulangan silahkan membuka kitab ulangan Bapak-Ibu minta maaf sebentar maaf maaf ya pak roi maaf bus kucing liar kucingnya Pak kucingnya Pak Roy bus buah nih busir itu tadi kan dikasih tongkol masih kurang kita lanjut ya maaf ada gangguan di kitab ulangan silahkan Bapak-Ibu ke bab 23 ini aturan yang apa menyebutnya yang sebenarnya lebih kuat daripada yang ada di cerita tentang rut ini tadi ayat 24 ayat 24 apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai engkau boleh memetik pulir-pulirnya dengan tanganmu tetapi sapit tidak boleh keayunkan kepada gandum sesamamu ini sekali lagi hukumnya memang tidak langsung berkaitan dengan cerita rut tetapi lihat ketika orang sedang melakukan perjalanan lalu mereka boleh ngambil gandum boleh ngambil gandum atau anggur untuk mengisi perut mereka tapi ingat jangan disabit jangan dipanen nah kemudian untuk orang-orang yang berkekurangan cara memperhatikan mereka yang lain adalah dengan membiarkan orang-orang miskin mengambil sisa-sisa panen seperti yang di kitab rut ini tadi balik lagi ke kitab rut sekarang balik ke kitab rut dan kemudian Bapak Ibu begini ternyata ladang tempat rut mencari mengumpulkan sisa-sisa jele tadi adalah ini ladang milik buas lihat di ayat 3 lalu buas memperhatikan perempuan ini rupanya dan sekarang ke ayat 4 bab 2 ayat 4 lalu datanglah buas dari Bethlehem dia berkata kepada penyapit-penyapit itu Tuhan kiranya menyertai kamu jawab mereka kepadanya Tuhan kiranya memberkati engkau ini sapaan orang di zaman dulu lalu kata buas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu dari mana perempuan ini bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab dia adalah seorang perempuan Moab dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab tadi dia berkata izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara perkas-perkas jelai yang di belakang penyapit-penyapit begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketikapun ia tidak berhenti para penyapit saja keheranan melihat perut nah terus bahkan puas itu kan saudara Eli Melek suami Naomi dan kemudian ketika mendengar itu menantu Naomi lalu puas pesan kepada Ruth lihat sekarang ke ayat 8 sesudah itu berkatalah puas kepada Ruth Dengarlah dahulu anak-anakku tidak usah kau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah kau pergi dari sini tetapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerjaku perempuan karena yang laki-laki suka gangguin lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki jangan mengganggu engkau suka ganggu yang laki-laki soalnya jika engkau haus pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu akan menurut keheranan melihat perlakuan puas yang seperti itu siapa orang ini dan kemudian barulah puas memberitahu dia lihat ke ayat 11 telah dikabarkan orang kepada aku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal ini puas memperlakukan erut dengan baik nomor satu ya karena ada hubungan kekerabatan antara puas dengan mertua erut dan yang kedua tindakan erut itu membuat puas terpesona erut sudah meninggalkan orang tuanya meninggalkan negerinya lalu pergi ke Yehuda nah kemudian lihat selanjutnya ya ayat 14 ketika sudah waktu makan berkatalah buas buas kepadanya datanglah kemari makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cukain kok cukain roti sama cukain cukainya cukain 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 Bapak-Ibu masih bisa mengingat ketika Yusuf disalib bukan cukak disebutnya tapi anggur asam tujuannya untuk apa kalau dalam kisah penyaliban yang anggur asam ini digunakan untuk mengurangi mengurangi rasa sakit karena itu mengurangi kesadaran tapi kalau dalam hal ini urusannya ini untuk para pekerja ini rupanya untuk mengurangi rasa lelah kalau tidak percaya nanti coba saja kalau kecapean minumnya apa cukak anggur baik lanjut Ruth mendapat perlakuan yang baik nah kemudian lihat ke ayat ini sudah kenyang Ruth sudah kenyang ayat 15 setelah ia bangun untuk memungut pula maka bos memerintahkan kepada para pekerjanya dari antara berkas-berkas itu pun dia boleh memungut janganlah ia diganggu bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jele itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya terus janganlah berlaku kasar terhadap dia nah kemudian kalau begitu kan Ruth dapat banyak sekali ya Ruth bawa pulang ini jele banyak sekali lihat sekarang ke ayat 17 ketika di irik maka ia memungut di ladang sampai petang lalu ia mengirik yang dipungutnya itu mengirik itu melepaskan bulir gandum dari tangkainya lalu dapat seberapa dapat satu eva silahkan bapak ibu ke kamus belakang alkitab lalu cari eva satu eva itu seberapa banyak 36 liter dapat banyak kan nah kemudian lihat ketika jele yang dipungut itu dilihat oleh Naomi ya tentu saja perempuan ini senang tapi sekaligus heran kita bisa makan kenyang nah kemudian kamu kok bisa menemukan atau mendapatkan jele sebanyak ini lalu Ruth cerita kalau dia memungut di ladang seorang yang bernama Boas nah perhatikan ekspresi Naomi gak nyangka kalau Ruth memungut di ladang Boas sementara Boas itu masih kerabat nah lihat sekarang ke ayat 20 perhatikan kalimat ini lagi kata Naomi kepadanya orang itu kaum kerabat kita dialah salah seorang yang wajib menebus kita perhatikan kata menebus menebus dalam hal apa pembunuhan pembunuhan ini istimewa ini istimewa namanya bukan sekedar penebus tapi penuntut darah seorang yang menjadi penebus juga akan berlaku begini kalau ada saudaranya yang dijual sebagai Buddha maka dia bertanggung jawab untuk membeli saudaranya itu dan membuatnya menjadi orang merdeka lagi kalau ada saudaranya yang menjual tanah maka orang itu si penebus itu harus membeli tanah saudaranya yang dijual kalau saudaranya itu kehilangan kebalik kalau saudaranya itu mati lalu istrinya masih hidup dan gak punya anak maka penebus harus mengambil perempuan itu menjadi istrinya nah sekarang Naomi mengatakan Boas itu kerabat kita dia yang punya tanggung jawab dia termasuk orang yang memiliki tanggung jawab untuk menebus kita tapi tunggu dulu ibu-ibu tahu gak kalau Boas itu Duda entah Duda entah laki-laki tapi sudah berumur nah nanti kita lihat berikutnya jadi Ruth tetap bekerja kepada atau di ladang Boas nah kemudian sekarang kita beralih ke bab 3 ini ceritanya sudah mulai cerita orang dewasa tapi ceritanya pakai bahasa halus bab 3 ayat 1 lalu Naomi mertuanya berkata kepadanya anakku apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat pelindungan bagimu supaya kau berbahagia maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan kau teman itu adalah anak kita itu maksudnya itu kalau bahasa lugas ya sekarang aku akan membantu kamu supaya kamu bisa menjadi istri istri buas begitu maksudnya caranya dia pada malam ini menampi celai di tempat pengirikan maka mandilah dan peruraplah pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum jika ia membaringkan diri tidur haruslah kau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring kemudian datanglah dekat singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana itu masuk ngajak ngobrolnya gitu ya ini kebiasaan di zaman dulu itu tadi yang saya sebut ini cerita dewasa tetapi bahasanya bahasa halus lalu kata Ruth kepadanya segala yang kau katakan akan ku lakukan hebat sekali Ruth ini diminta melakukan yang seperti itu pun dilakukan tetapi Bapak-Ibu ini bukan soal apa ya enggak tahu diri bukan soal corok enggak tetapi cara orang berbicara tentang satu hal yang rupanya penting memang Bapak-Ibu tidak menemukannya di kitab lain dan lihat Ruth melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi lihat kayak delapan pada waktu tengah malam terkejutlah terkejut terjaga dengan terkejut terjagalah orang itu lalu merabah-rabah sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya bertanyalah iya siapakah engkau ini jawabnya aku Ruth hambamu perhatikan kalimat berikutnya kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini sebab engkau lah seorang kaum yang wajib menegus kami kemudian berikutnya kalimat itu halus dan langsung dipahami oleh buas lalu buas bilang begini ayat 10 diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi kepada orang yang pertama kali itu karena engkau tidak mengejar ngejar orang orang muda baik yang miskin maupun yang kaya sudah ketahuan kan buas itu bukan orang muda jadi entah ya pokoknya umurnya sudah banyak bukan sebaya dengan Ruth oleh sebab itu anakku janganlah takut sekali yang engkau katakan itu akan kulakukan kepada sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik nah tapi kemudian buas ini sopan sekali ya buas tahu ada orang yang lebih berhak untuk menebus keluarga Naomi maka buas buas mengatakan aku bicara dulu dengan penebus itu dan kemudian ketika buas menemui orang itu gak disebut namanya ya lalu orang yang lebih berat untuk menjadi penebus itu bilang kalau beli tanahnya saya mau tapi kalau suruh ngambil Ruth nah itu saya keberatan sudah kamu saja jadi kemudian buas mengambil Ruth menjadi istrinya lihat sekarang ke ayat 9 bab 4 ayat 9 kemudian berkatalah buas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ kamu lah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Ali Mele dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakan jadi maksudnya begini ini urusannya dengan perkawinan ipar tadi ya anak yang lahir dari perkawinan ipar itu akan dianggap sebagai anak almarhum itu maksud dari kalimat menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakan kemudian kemudian demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota kemudian lihat kayak 13 poas 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 mengambil rute dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia ini bahasa perjanjian lama dihampiri konsekuensinya apa kalau dihampiri maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan kemudian Bapak Ibu perhatikan seruan orang banyak ayat 14 sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi terpucilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki ini pujian untuk Ruth di mata orang banyak itu ya Ruth bagi Naomi itu luar biasa lebih berharga dari tujuh anak laki-laki itu gambarnya begitu kemudian lihat anak itu ayat 17 dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki lalu mereka ini gak biasa masuk tetangga yang ngasih nama tapi itu memang kejadian yang tidak biasa biasanya ayah itu yang kasih nama ini orang lain yang kasih nama lalu mereka menyebutkan namanya Obed Perhatikan berikutnya Obed itu adalah ayah Isai Isai itu adalah ayah Daud jadi Naomi itu siapanya Daud Obed itu kakek Daud ya kan ya Obed sorry Isai ayah Daud Obed kakek Daud Boas siapa siapanya Daud habis diatas nenek itu diatas kakek itu siapa ya taunya bahasa Jawa Mbah Buyut kakek Buyut ya jadi kalau Naomi jadinya nenek Nenek Buyut Nenek Buyut Daud dan Bapak Ibu sekali lagi amati ini perempuan Moab baktinya kepada mertuanya hebat sekali perhatikan juga kalimat yang diucapkan tadi bangsa mulah bangsaku Allah mulah Allah ku kita melihat sekali lagi dari sisi orang Israel jangan dari sisi orang Moab kemudian ketika di Bethlehem perhatikan bagaimana Ruth merawat mengurus Naomi dalam tanda kutip mencarikan makan untuk Naomi kemudian ketika Naomi menunjukkan bahwa Boas adalah yang bertanggung jawab menjadi penebus bagi keluarga Naomi bagi keluarga Elimele Bapak Ibu kita bisa melihat dengan cara yang lebih luas Ruth menyediakan dirinya untuk membangkitkan keturunan bagi keluarga Elimele menunjukkan Ruth menyediakan dirinya untuk membangkitkan keturunan bagi Elimele mertuanya yang sudah meninggal silahkan lihat korbannya seperti itu pengorbanannya seperti itu dan kemudian perhatikan juga ya pujian eh tunggu dulu sebelum sampai ke situ tadi ya perhatikan kata-kata Boas untuk Ruth ya kamu tidak mengejar-ngejar orang muda yang miskin atau yang kaya tapi kamu mau menerima aku semata-mata karena aku adalah seorang penebus bagi keluarga Elimele ini Bapak Ibu tinggal tanya saja ini perempuan yang kayak gini itu ada beneran apa enggak ya masih ada orang sebaik ini pengorbanannya luar biasa kalau saya akan mengatakan yang perempuan yang paling baik ya Ibu saya udah enggak ada yang lain semua orang akan mengatakan begitu tetapi Bapak Ibu yang perlu mendapat perhatian kita yang disebut keunggulannya kebaikannya ini tadi ini adalah seorang Moab bukan orang Yahudi lebih lanjut perempuan Moab ini punya peran untuk menurunkan Daud seorang perempuan asing menunjukkan keunggulan pribadinya dan kemudian dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Raja terbesar yang pernah memerintah Israel kemudian Bapak Ibu silahkan sekarang membuka Injil Matius bab 1 Injil Matius bab 1 yang silah Yesus ya Bapak Ibu ini ada dalam silah-silah ini kan dominan nama laki-laki kan tapi ada nama empat orang perempuan satu lihat ke ayat tiga Bapak Ibu ada nama Tamar ya ada nama Tamar kemudian berikutnya di ayat lima ada nama Rahab masih di ayat lima ada nama Ruth berikutnya ayat 6 ada istri Uria empat ya belum selesai terus ke ayat 16 Maria nah ini bisa menjadi bahan diskusi tersendiri ini empat perempuan punya keistimewaan masing-masing orang bisa menilai negatif tentang Tamar tentang Rahab tetapi ya karena nama-nama itu ditempatkan di dalam silsila kemudian ini urusannya atau kaitannya dengan kelahiran Yesus maka Bapak Ibu kita perlu suka memperhatikan perempuan-perempuan ini yang empat ini tadi ya dalam kaitannya dengan Yesus tetapi itu bukan bagian kita untuk mendiskusikannya malam hari ini saya yang mengajak Bapak Ibu untuk membuka Angel Matius karena nama Ruth muncul dalam silsilah Yesus baik Bapak Ibu itu yang kita bisa lihat dari cerita Ruth apakah yang perlu disampaikan kalau ada silahkan baik Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin bertanya langsung meng-unmute lagi dan membaca bertanya mohon cuma cerita saja kok nanti silahkan membacanya sendiri Pak Seto mau nanya kalau turun ranjang itu kalau iparnya sudah punya istri jadi diambil menjadi istri kedua gitu ya Pak ini ini enggak begini konsekuensinya bisa jadi seperti itu ada istri yang kedua karena kalau di perjanjian lama itu memang belum ada aturan tentang monogami jadi ada orang-orang enggak banyak yang istrinya lebih dari satu ada misalnya selain raja kalau raja enggak usah diomongin Taud Salomo istrinya banyak tetapi contoh yang poligami itu ini ayah dari Samuel namanya Elkana istri pertamanya namanya Hana istri kedua namanya Penina nanti silahkan membuka satu Samuel bab satu jadi konsekuensinya dalam perkawinan ipar ya begitu terima kasih Pak Pak Seto mau tanya Pak Seto ya silahkan Pak Pak Seto bagaimana orang Israel bisa menerima Ruth padahal Ruth kan bukan orang Yahudi mereka kan sangat anti kalau punya istri yang bukan orang Yahudi bagaimana si Ruth bisa diterima oleh mereka Pak terima kasih silahkan ingat kembali yang saya sampaikan di depan tadi Pak ya Esra dan Nehemiah itu menunjukkan sikap keras terhadap orang-orang bukan Yahudi jadi satu kelompok yang sebut saja yang mainstream diantara orang-orang Yahudi itu sikapnya keras terhadap orang bukan Yahudi tapi kemudian ada kelompok orang yang lain yang menunjukkan sikap seperti itu sebenarnya gak nyambung gak bisa diterima karena apa Allah gak mungkin hanya mengasih orang Israel Allah gak mungkin hanya sayang kepada orang Israel kalau Allah itu hanya sayang kepada orang Israel hanya mengasih orang Israel terus bangsa-bangsa lain membuat apa ada pemahaman yang anti-mainstream kalau mau menyebut kalau menyebut kitab ingat ada kitab Ruth dan kitab Yunus yang menunjukkan Allah juga memperhatikan orang-orang di luar Israel kemudian dua sikap ini masih terus ada iya masih terus ada kalau Bapak Ibu ingat orang Farisi orang Farisi itu tidak hanya satu kelompok orang Farisi itu tidak satu kelompok ada kelompok yang mati-matian menentang orang bukan Yahudi tidak masuk tidak boleh masuk jadi orang Yahudi jadi orang bukan Yahudi jangan harap bisa memeluk agama Yahudi tapi kelompok yang lain itu berpikir berita tentang Allah Israel disampaikan kepada segala bangsa kalau mau lihat contoh lebih lanjut diperbawa di perjanjian baru ada sikap yang berbeda seperti itu Bapak Ibu silahkan membuka Matthew 23 23 Matthew 23 lihat ke ayat 15 celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hai kamu orang-orang menafik sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu siapa yang melakukan orang Farisi dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri tampakkan orang-orang Farisi ada ini kelompok yang mengajak orang-orang di luar bangsa Yahudi untuk memeluk agama Yahudi sikap ini dua pendapat yang tampak di Estra Nehemia dan Yunus Arud masih tampak di perjanjian baru bahkan tampak di antara orang Farisi dan Bapak Ibu bisa melihat kalau Paulus kan orang Farisi masuk golongan mana ketahuan juga kalau mau nyebut orangnya yang menolak untuk memasukkan orang bukan Yahudi menjadi pemeluk agama Yahudi itu kelompok Syamai Rabi Syamai itu nanti bisa dicari alirannya sedangkan yang mengajak orang bukan Yahudi untuk memeluk agama Yahudi itu kelompok Hilal dan Paulus ada di situ jadi begitu Pak sudah mulai terbuka ternyata tidak cuma satu jadi ada pandangan yang berbeda di perjanjian lama maupun di perjanjian baru ya silahkan kalau masih ada lagi Pak Seto apa dengan di perkahwinan itu yang kemudian suaminya meninggal si siapa Ruth itu jadi lebih mudah atau gimana Pak jadi walaupun dia wanita moab tapi karena sudah masuk ke klan suaminya yang orang Yahudi jadi lebih mudah apa gitu bisa juga gitu Pak lebih mudah Pak ya artinya diterima sebagai bangsa Yahudi juga artinya akan kembali menikah dengan keluarga bagaimanapun dia sudah menjadi istri dari seorang Yahudi jadi dia sudah menjadi istri jadi bukan tiba-tiba orang moab datang ya sudah pasti karena dia sudah menjadi menantu Eli Meleh gitu tadi ya ya jadi bukan tapi ya bukan tiba-tiba ini ada orang moab tiba-tiba masuk bukan begitu jadi maksud saya dengan dia sudah menikah itu dengan keluarga Yahudi maka jauh lebih mudah lagi semakin diterima gitu Pak maksudnya bukan menjadi semakin lebih mudah dengan perkawinan itu dia menjadi istri seorang Yahudi lalu dia diterima disitu karena sudah menjadi istri jadi ini sudah berbeda cerita dengan kalau dengan sikap orang Yahudi yang sudah merupakan nilai teologis ya ini kan kita ngomong tentang rute kita kan bicaranya tentang cerita jangan membayangkan rute itu orang moab yang mau mendaftar mau menjadi orang Yahudi bukan begitu tapi dalam cerita ini ceritanya begini ya begitu saja terima kasih Pak nah kemudian begini kalau kita mau belajar dari cerita tentang rute satu kita bisa belajar tentang kepribadian rute tadi sikap-sikapnya sekali lagi orang moab kalau membaca cerita rute mungkin tidak akan menilai rute sebagai orang baik ya kan ini pengkhianat tidak setia dan seterusnya tapi Bapak Ibu kita melihat rute ini yang nulis orang Yahudi jadi nilainya untuk orang Yahudi enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu yang baptis dewasa kata kumen dewasa disebut apa sama orang lain kita yang sudah katolik melihat hebat sekali perjuangan orang itu untuk percaya begitu kan tetapi orang yang Bapak Ibu tinggalkan akan menilai ini anak kurang ajar ini saudara yang enggak setia dan seterusnya enggak mungkin bisa berdiri di tengah lalu baik dari untuk semua sisi untuk soal seperti ini rute oleh orang moab bisa dianggap sebagai pengkhianat enggak setia tapi ini kita melihatnya dari sisi orang Yahudi rute menjadi teladan contoh bagaimana berlaku sebagai seorang perempuan orang Yahudi pada umumnya menilai laki-laki jauh lebih bernilai daripada para perempuan tetapi perilaku rute menunjukkan bagaimana dia lebih berharga dari tujuh orang laki-laki sekali lagi karena kesetiaan rute kepada ibu mertuanya tadi dan seterusnya cerita kemudian yang kedua yang kita bisa belajar oke yang kedua yang kita bisa pelajari itu tentang Allah orang Yahudi ini di zaman Esra dan Nehemiah tadi ya sudah punya gambaran sendiri tentang Allah punya pemahaman sendiri tentang Allah dan kemudian pemahaman itu dalam tanda kutip sudah membatasi Allah dan kemudian cerita rute menunjukkan Allah gak bisa dibatasi geraknya menurut pemahaman manusia Allah ya Allah dia punya keuasa dan tidak ada yang bisa membatasi cara dia bekerja apa yang disampaikan di dalam cerita ini tadi menunjukkan bagaimana kepercayaan orang Yahudi terbatas dan kemudian kitab ini memenunjukkan lihat Allah juga bisa bekerja di luar apa yang kamu paham dia memilih orang-orang asing untuk menurunkan raja raja terbesar raja terbesar yang pernah memerintah Israel Bapak-Ibu juga bisa belajar sendiri tentang hal ini perhatikan Bapak-Ibu perhatikan sejak Bapak-Ibu menjadi orang yang percaya bahkan sebelum Bapak-Ibu menjadi orang yang percaya bagaimana Allah bekerja untuk Bapak-Ibu bukan hanya ketika Allah mengurus raga Bapak-Ibu ngasih makan rejeki dan seterusnya itu penting tapi tolong perhatikan juga bagaimana Allah mengurus memperhatikan jiwa dan batin Bapak-Ibu bagaimana dia bagaimana Allah memperhatikan melindungi mengingatkan menjauhkan dari dosa dan seterusnya silahkan mengingat sejak Bapak-Ibu sadar akan adanya Tuhan dan sejak Bapak-Ibu menyadari relasi Bapak-Ibu dengan Tuhan perhatikan bagaimana sekali lagi Allah bekerja menyelenggarakan kehidupan Bapak-Ibu bukan hanya soal raga tetapi juga soal jiwa bukan hanya soal rejeki tetapi urusan kebersihan hati dan kebersihan batin ini kita belajar dari cerita Ruth langsung sambung untuk cerita tentang Esther silahkan langsung Bapak-Ibu membuka kitab Esther karena ceritanya lebih panjang dari Ruth ya mungkin saya akan lebih banyak bercerita daripada membaca teksnya nanti teksnya Bapak-Ibu baca sendiri ceritanya panjang ada 10 bab Bapak-Ibu silahkan ke kitab Esther dulu ya ke kitab Esther kita lihat dengan cara begini silahkan ke bab satu dulu silahkan ke bab satu lalu perhatikan ini bab satu ayat satu ada raja yang namanya Ahasweros ini raja Persia kalau Bapak-Ibu belajar mempelajari dari sisi yang lain sejarah yang Bapak-Ibu temukan mungkin bukan nama Ahasweros tetapi serkses nah kita lihat secara menyeluruh jalan ceritanya ya Raja Ahasweros punya permesuri namanya Wasti atau ini orang orang Versia atau orang Jawa orang Versia namanya Wasti lengkapnya Wasti Astuti saya saya kemudian Raja ini kaya luar biasa pada satu kesempatan ketika dia memerintah pada tahun ketiga pemerintahnya menyelenggarakan pesta untuk para pembesar 180 hari lamanya kemudian setelah pesta itu pada waktu pesta itu dia memamerkan harta kekayaannya pesta 180 hari selesai dia pesta lagi untuk rakyatnya tujuh hari dan kemudian Ahasweros ingin memamerkan bukan kekayaannya sekarang tetapi memamerkan istrinya yang cantik yang elok kepada rakyat tapi rupanya ratu pasti itu termasuk suka pesta juga ketika dia dipanggil untuk ditunjukkan di hadapan rakyatnya pasti menolak karena dia sendiri sedang pesta dengan para perempuan istana karena itu pasti tidak boleh lagi menghadap Ahasweros maksudnya diceraikan kenapa kok begitu ini masalah bayangkan seorang permesuri menolak dipanggil raja ini ini kan bisa menjadi contoh bagi para istri terhadap suaminya jangan-jangan nanti para perempuan di seluruh wilayah kerajaan itu berlaku seperti diwasti tidak mau nurut kepada suaminya sekarang Bapak Ibu masih di bab satu itu wasti itu dibuang lihat sekarang ke begini ke bab satu ayat 16 ayat 16 maka sembah memukan ini penasihat raja di hadapan raja dan para pembesar wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa di dalam segala daerah raja asweros karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang raja asweros menitahkan supaya wasti sang ratu diba menghadap kepadanya tetapi tidak mau datang nah kemudian apa yang dilakukan oleh asweros ya dia menceraikan wasti kemudian berikutnya asweros tidak punya permesuri sekarang nah lu harus cari permesuri bab 2 bab 2 ini diceritakan bagaimana Esther itu menjadi ratu di Persia nah siapa Esther ini sekarang silahkan ke ayat bab 2 ayat 5 pada waktu itu ada di dalam penteng susan susan itu ibu kota Persia seorang yahudi yang bernama murdekai bin yair bin simai bin kis seorang bin yamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan yekonya raja yahuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh raja nebukat nesa raja babel jadi jadi menurut teks ini atau dalam novel dalam cerita ini ya mordekai ya ini adalah keturunan benyamin dari suku benyamin nenek moyangnya itu termasuk yang diangkut ke pembuangan babel di pembuangan pertama masih ingat pembuangan pertama waktu kita belajar kita perajar raja nah kemudian lihat ke ayat 7 mordekai itu pengasuh hadasa yakni ester jadi nama ibraninya hadasa di persia memakai nama ester anak saudara ayahnya sebab anak itu tidak beribu bapak lagi jadi ester itu yatim piatu diasuh oleh siapa ini oleh omnya atau pak denya hanya ini saudara ayahnya entah adik entah kakak dan kemudian bapak ibu lihat gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya ketika ibu bapaknya mati ia diangkat sebagai anak oleh mordekai asveros tidak punya permesuri lagi lalu dia mengadakan audisi memilih para perempuan yang layak untuk menggantikan wasti dan kemudian yang terpilih itu adalah ester tetapi lihat bapak ibu sekarang ke ayat 10 ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh mordekai berikutnya silahkan sekarang ke ayat 17 maka ester dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia peroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan diatas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu menggantikan wasti tapi ingat ester tidak memberitahukan kalau dia adalah orang yahudi kemudian sekarang bapak ibu ada sedikit cerita tentang mordekai rupanya mordekai itu punya kedudukan di istana setelah punya jasa untuk keraja silahkan ke bab 2 ayat 21 pada waktu itu ketika mordekai duduk di pintu kerbang istana istana raja sakit hatilah biktan dan teres dua orang sidah-sidah raja yang termasuk kolongan penjaga pintu lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh raja Ahas beros dua orang sidah-sidah dua orang kasim jadi dua orang dekat raja yang punya tanggung jawab ini punya niat untuk membunuh raja tetapi perkara itu diketahui oleh mordekai lalu diberitahukannya kepada ester yang ratu dan ester mempersembahkannya menyampaikannya kepada raja atas nama mordekai perkara itu diperiksa dan ternyata benar maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja jadi mordekai punya jasa menyelamatkan raja dari pembunuhan yang direncanakan oleh dua orang dekatnya Bapak Ibu ketemu kata asing disini disulakan sula itu apa yang Bapak Ibu mungkin jarang ketemu jarang ketemu satu kata sula tapi ketemunya trisula sulo iya sula trisula apa trisula nah itu ada yang diingat lagi operasi trisula lagi tapi ada senjata namanya trisula sulai itu tiang disulakan itu berarti ditancapkan pada tiang runcing itu dari pantat sampai mulut nyukuman modul zaman kuno disulakan artinya dihukum dengan cara seperti nah kemudian di bab tiga itu Bapak Ibu diperkenalkan dengan musuh orang Yahudi lihat bab tiga ayat satu sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata orang Agak nanti kalau cerita lebih lanjut orang Agak itu adalah Raja orang Amalek yang dibunuh dikalahkan oleh Saul lalu dibunuh oleh Samuel Agak nanti Bapak Ibu bisa mencarinya di 1 Samuel bab 15 perhatikan Bapak Ibu Agak dan ini Mordecai dari suku Benyamin Saul berhadapan dengan Agak dulu Saul dari suku Benyamin Saul mengalahkan Agak ini sekarang rupanya turunannya ketemu ini Mordecai orang Benyamin dan kemudian Haman orang Agak nah kemudian lihat Haman bin Hamedata orang Agak dikaruniailah kebesaran oleh Raja Asweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda sebut saja dia menjadi Perdana Menteri begitu ya kemudian Bapak Ibu lihat berikutnya soal muncul semua pegawai Raja yang di pintu gerbang istana berlutut dan sucut kepada Haman sebab demikian diperintahkan oleh Raja tetapi Mordecai tidak berlutut dan tidak sucut maka para pegawai Raja yang di pintu gerbang Raja berkata kepada Mordecai mengapa engkau melanggar perintah Raja setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga maka Aliyah itu diberitahukanlah kepada mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordecai itu dapat tetap sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi ketika Haman melihat bahwa Mordecai tidak berlutut dan sucut kepadanya maka sangat panaslah hati Haman jengkel sekali ini ada orang Yahudi tidak mau sucut kepada dia dan kemudian lihat sudah jengkel tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordecai saja terlalu kecil buat dia kalau hanya untuk membunuh Mordecai terus maksudnya apa karena orang telah memberitah jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi yakni bangsa Mordecai itu di seluruh kerajaan Ahasweros jadi Haman berniat untuk menghabisi semua orang Yahudi di wilayah kekuasaan Ahasweros waktunya sudah ditetapkan nanti Haman mengurus tekniknya caranya supaya orang Yahudi bisa dihabisi dalam bulan pertama yakni bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman Ahasweros orang membuang undi membuang pur yakni undi di depan Haman hari demi hari bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yang ini bulan ada kemudian sekarang begini teknik yang dilakukan oleh Haman untuk menghabisi orang Yahudi ini cara berbicaranya Bapak Ibu rupanya hanya ditemukan di kitab Esther maka sembahaman kepada Raja Ahasweros ada suatu bangsa yang hidup tercerebre dan terasing diantara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuhan dan hukum mereka berlainan dengan hukum skala bangsa dan hukum raja tidak dilakukan mereka sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa jikalau baik pada pemandangan raja mendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya dan seterusnya perhatikan Bapak Ibu Haman tidak menyebut bangsa mana tapi ada satu bangsa tinggal di negeri Tuhan tapi tidak mau mengikuti hukum Tuhan ada bangsa yang tinggal di kerajaan ini tapi tidak mau mengikuti hukum di sini Haman langsung mengusulkan Raja perlu memberi perintah untuk membinasakan mereka dan kemudian Raja memperhatikan mendengarkan itu lihat ke ayat 10 maka Raja mencabut cincin metrenya dari jarinya lalu diserahkannya kepada Haman seteru orang Yahudi kemudian ayat 12 maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggil para panitra Raja dan seterusnya ditulislah surat kepada wakil-wakil Raja bupati yang menguasai daerah setiap pembesar bangsa dan seterusnya kemudian dimetre dengan metre Raja sudah suratnya siap kan terus pilat khusus kurirnya ini surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat kemudian isinya isi suratnya adalah supaya dipunahkan dibunuh dibinasakan semua orang Yahudi dari yang muda sampai yang tua anak-anak bahkan anak-anak kemudian perempuan dalam satu hari hari apa itu tanggal 13 bulan 12 bulan adar jadi tanggal 13 bulan adar nah kemudian salinan surat sudah diumumkan kepada semua kan ya kemudian lihat berikutnya orang Yahudi yang ada di wilayah kekuasaan Asweros ada dalam bahaya dan kemudian Mordegai tahu akan hal itu Esther enggak tahu Esther ada di istana dia enggak mendengar berita enggak usah bertanya memang wifi-nya di istana putri atau ratu di istana dapat perlakuan khusus tempatnya tempat tertentu enggak bisa dengar berita dari luar rupanya jadi Esther ada di dalam istana tapi Mordegai di luar sampai akhirnya Mordegai mendengar ini celaka kita ini semua Haman sudah menulis surat yang isinya memberi perintah kepada semua pembesar di seluruh kerajaan untuk membinasakan orang Yahudi kemudian Mordegai menyampaikan situasi ini kepada Esther sekarang begini silahkan ke bab 4 ayat 1 setelah Mordegai mengetahui segala yang terjadi itu yang mengoyakkan pakaian kemudian berikutnya ini kan teriak-teriak mengoyakkan mengoyakkan pakaian memakai kain kabung dan abu kemudian keluar berjalan-jalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring untuk menarik perhatian kemudian lihat berikutnya ayat 4 dayang-dayang sidah-sidah Esther memberitahukan hal itu lalu dikirim pakaian untuk Mordegai kemudian lihat sekarang Bapak-Ibu ini singkatnya begini Mordegai menyampaikan pesan kepada Esther supaya Esther bicara dengan Raja mengenai nasib orang Yahudi sekarang langsung ke ayat 10 akan tetapi Esther menyuruh Hattah ini sidah-sidah memberitahukan kepada Mordegai semua pegawai Raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap Raja di pelataran dalam dengan tidak tidak dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati jadi yang menghadap Raja tanpa dipanggil mati sudah itu hukumnya hanya orang yang kepadanya Raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap Raja ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordegai maka Mordegai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther jadi sebenarnya Esther itu khawatir kalau aku menghadap Raja sementara aku tidak dipanggil aku bisa mati kecuali nanti kalau aku menghadap Raja terus Raja menunjuk tongkat emasnya kehadap kepadaku itu baru akan selamat Esther bilang begitu kepada Mordegai lalu Mordegai jawab begini ayat 13 maka Mordegai menyampaikan jawab ini kepada Esther jangan kira karena engkau di dalam istana Raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi sebab sekalipun pada sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau peroleh kedudukan sebagai ratu Bapak-Ibu dalam kitab Esther Bapak-Ibu nanti tolong dicek Bapak-Ibu sejauh saya tahu tidak ada kata Tuhan atau Allah di kitab Esther nanti kalau Bapak-Ibu tolong periksa tolong dicek satu-satunya yang menunjuk kepada Allah itu hanya kata ini loh ayat 14 tadi pihak lain jadi sekalipun Esther kamu gak mau membantu kita orang Yahudi sekalipun kamu diam saja bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain sekalipun kamu tidak mau menolong kami Tuhan akan menolong kami lukasnya begitu kalimatnya tetapi tolong perhatikan kamu sendiri jangan-jangan juga akan binasa jadi lebih baik lakukan ini tolong perhatikan jangan-jangan kamu ini Esther diberi kedudukan sebagai permaisuri oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kamu Bapak-Ibu ingat siapa yang mirip kayak gini di kitab kejadian bab 37 sampai dengan bab kejadian 37 sampai 50 Yusuf dia mendapatkan kedudukan istimewa di Mesir menjadi wakil Firaun dan kemudian Yusuf mengatakan Tuhan menyuruh aku mendahului kamu Tuhan mengangkat aku menjadi wakil Firaun untuk apa? untuk menyelamatkan keluarga Yaakub untuk menyelamatkan anak-anak keturunan Yaakub jadi apa yang dikatakan oleh Mordecai ini mirip dengan yang diceritakan di kitab kejadian kalau lihat teksnya itu adanya di kejadian 45 jangan-jangan Tuhan itu mengangkat kamu menempatkan kamu menjadi permaisuri itu untuk menyelamatkan orang Yahudi dan kemudian lihat Bapak-Ibu selanjutnya diat 15 maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordecai pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya baik waktu malam mau baik waktu siang aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap Raja sungguhpun berlawanan dengan undang-undang kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati nah begitu ini keputusan Esther baik saya akan lakukan saya akan menghadap Raja dan hanya aku dalam hal ini yang bisa bicara dengan Raja untuk menyelamatkan orang Yahudi kemudian lihat Bapak Ibu berikutnya Esther menghadap Raja ya selamat Raja menunjukkan menunjuk tongkat emas kepada Esther Esther boleh bicara Esther tidak dibunuh lihat berikutnya pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian Ratu lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana tepat di depan istana Raja Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu ketika Raja melihat Esther yang Ratu berdiri di pelataran berkenanlah Raja kepadanya sehingga Raja mengulurkan tongkat emas yang ditangannya ke arah Esther lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu nah kemudian Esther menyampaikan Raja menyampaikan minta apa lihat sekarang ke ayat tiga apa maksudmu Herat Esther dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepada Raja sudah ngomong seperti itu tapi kemudian Esther mengatakan besok saja saya buat perjamuan untuk Raja dan Perdana Menteri Haman nanti aku akan menyampaikan keinginanku kepada Raja berhenti dulu ceritanya lalu Bapak Ibu lihat ke Haman ayat 9 ini Haman itu sudah jengkel beneran kepada Mordecai jadi dia sudah bersiap-siap orang-orang Yahudi akan dibunuh tapi Mordecai mendapat perhatian dari Haman dan kemudian lihat sekarang begini Haman sudah mempersiapkan tiang untuk menyulakan Mordecai lihat ke ayat 14 5 ayat 14 lalu kata Zeres Istri Haman dan semua sahabatnya kepadanya suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta 20 meter 25 meter dan persembahkanlah besok pagi kepada Raja supaya Mordecai disulakan pada tiang itu niatnya begitu sekarang beralih ke bab 6 ini ada ingat tadi yang si Mordecai menyelamatkan Raja dari persekongkolan tadi bab 6 ayat 1 ini disinggung pada malam itu juga Raja tidak dapat tidur maka pertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan dihadapan Raja ini Raja dulu kalau tidak bisa tidur ini yang dilakukan tidak nyetel Youtube jadi Raja meminta membacakan sejarah istana ayat 2 dan disitu didapati suatu catatan tentang Mordecai yang pernah memberitahukan bahwa Biktan dan Teres orang sidaraja-raja yang termasuk kolongan penjaga pintu berikhtiar membunuh Raja Asweros Raja mengingat Mordecai sekarang maka pertanyalah Raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordecai oleh sebab perkara itu jawab para biduan dan Raja yang bertukas pada Baginda kepadanya tidak dianugerahkan kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun ternyata dulu biarpun Mordecai berjasa besar tidak diberi apa-apa nah kemudian lihat ayat 4 maka pertanyalah Raja siapakah itu yang ada di pelataran pada waktu itu Haman baru datang di pelataran nah kemudian ini Raja bertanya kepada Haman ini ayat 6 setelah Haman masuk pertanyalah Raja kepadanya ini Bapak-Ibu perhatikan kalimatnya dan cara bicaranya Raja agak berbeda dengan yang biasanya kita dengar apakah yang harus dilakukan kepada orang yang Raja berkenan menghormatinya ini yang ditanya Haman Perdana Menteri ini Haman sudah GR ini jangan-jangan ini pasti ngomongin saya apakah yang harus dilakukan kepada orang yang Raja berkenan menghormatinya kata Haman dalam hatinya kepada siapa lagi kepada siapa lagi Raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepada aku nah kemudian Haman menjawab ini kan seolah-olah dia berpikirin untuk dia mengenai orang yang Raja berkenan menghormatinya hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh Raja sendiri satu kemudian dua kuda yang biasa dikendarai oleh Raja sendiri tiga mahkota kerajaan di kepalanya empat pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar orang-orang bangsa dan hendaklah pakaiannya itu dikenakan kepada orang yang Raja berkenan menghormatinya kemudian berikutnya lagi masih ada lagi hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya beginilah dilakukan orang kepada yang Raja berkenan menghormatinya Haman sudah membayangkan itu akan dilakukan untuk dirinya ternyata salah Bapak Ibu tolong ingat tadi ya Haman bercerita tentang orang Yahudi tanpa menyebut orang Yahudi ada suatu bangsa yang begini begini sudah harus dihabisi sekarang Raja juga ngomong dengan cara yang sama ada orang yang aku pengen menghormatinya Haman memikirkan itu untuk dirinya ternyata bukan maka Tidak Raja kepada Haman segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu dan lakukanlah demikian kepada Mordecai orang Yahudi itu sudah gondok dia 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 sudah mempersiapkan tiang untuk membunuh Mordecai sekarang dengan kata-katanya sendiri Haman menyediakan kehormatan untuk Mordecai belum selesai dia sudah gondok di situ sekarang kebab tujuh Esther ini menyampaikan kepada Raja Esther menyampaikan kepada Raja bahwa Haman berlaku jahat lihat sekarang ke ayat 3 maka jawab Esther sang Ratu ya Raja jikalau hamba mendapat kasih Raja dan jikalau baik pada pemandangan Raja karuniakanlah kiranya kepada hamba kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan dibunuh dan dipinasakan jika seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan niscaya hamba akan berdiam diri tetapi malah petaka ini tiada taranya diantara bencana yang menimpa Raja maka bertanyilah Raja Asweros kepada Esther siapakah orang itu dan dimanakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian jadi Esther mengatakan kepada Raja ada orang yang mau membinasakan saya dan bangsa saya kalau cuma dijual sebagai budak kami terima tapi ini dia punya niat untuk menghabisi kami semua Raja sudah janji kan apa yang kamu minta aku kabulkan separuh kerajaan aku kasih lalu Raja nanya itu siapa orang yang punya niat sejahat itu Esther jawab di ayat 6 penganiaya dan musuh itu ialah aman orang jahat ini dan kemudian lihat lalu bangkitlah Raja dan dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther yang ratu karena ia melihat bahwa telah putus niat Raja untuk mendatangkan celaka kepada nah kemudian lihat ketika Raja kembali dari taman istana udah jengkel kan tadi ya ke dalam ruangan minum anggur maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring ini Raja yang melihat adegan ini jengkel lagi maka titah Raja masih juga iya hendak menggagai sang ratu dalam istanaku sendiri tatkala titah Raja itu keluar dari mulutnya maka diselubungi orang lah muka Haman kemudian lihat berikutnya lalu titah Raja sulahkan dia pada tiang itu jadi Haman langsung dijatuhi hukuman mati dan kemudian Bapak Ibu perintah yang tadinya diserahkan kepada para pembesar untuk menghabisi orang-orang Yahudi dibatalkan kalau ada perintah baru ini silahkan kebab delapan Bapak Ibu silahkan kebab delapan lalu ayat sepuluh maka ditulislah pesan atas nama Raja Asweros dan dimetre dengan jincin Raja isinya ayat sepulas Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan membunuh dan membinasakan segala tentara bahkan anak-anak dan perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merempas harta miliknya pada hari yang sama di segala daerah Raja Asweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar jadi Raja memberi wenang kepada orang Yahudi untuk melawan setiap orang yang mau membunuh mereka dan itu terjadinya ingat Bapak Ibu ya tanggal 13 bulan Adar nanti silahkan cari paralelnya pada tanggal ini orang Yahudi sebenarnya mau dihabisi oleh Haman kemudian tanggal itu sudah 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 ditentukan oleh Haman dan penentuannya dengan undi undinya diantara orang Yahudi disebut Pur dan kemudian pada hari itu hukum niat Haman sudah dipatahkan karena Haman dibunuh lalu perintah Raja sudah diubah jadi hari yang kemudian yang rencananya awalnya mau menjadi hari pembantaian orang Yahudi menjadi hari penyelamatan untuk orang Yahudi dan itu terus dirayakan dan hari rayanya disebut hari raya Pur dari kata Pur jadi kalau di kitab Makkabe kita menemukan hari raya Hanukkah Pesta Cahaya Pentah Bisan Baikala kalau di kitab Esther kita menemukan pesta lain lagi Pur Rim Baik Bapak Ibu ceritanya silahkan Bapak Ibu lanjutkan sendiri garis besarnya sudah kita lihat dan kemudian kita menemukan Bapak Ibu ini cerita ini sebenarnya mencerminkannya situasi orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan orang Yahudi pernah dibuang ke Asyur orang Israel suku yang utara dibuang ke Asyur orang Yahuda dibuang ke Babel yang diceritakan di kitab Esther ini situasi orang Yahudi yang dibuang ke Babel tapi enggak pulang di zaman Esther enggak pulang tetap tinggal di Babel bahkan ke Persia Babel dikalahkan Persia kan ya dan kemudian lihat ini cerita tentang seorang yang rupanya orang Yahudi yang mendapatkan pempat di istana Persia dan kemudian sekalipun tinggal di negeri asing mereka tetap mempertahankan cara hidup orang Yahudi tetap memelihara jati diri mereka sebagai orang Yahudi ini nanti ada kemiripan dengan cerita Daniel ada kemiripan dengan cerita Daniel lalu ya kalau orang lain melihat ya seperti kita melihat orang Yahudi gitu ya mereka menjadi kelompok yang eksklusif enggak mau bergaul dengan orang lain dan kemudian kalau di zaman itu ketertutupan mereka ditunjukkan dengan menolak untuk mengikuti hukum-hukum yang menurut mereka tidak sesuai dengan keyakinan mereka mereka berani menolak tidak mengikuti peraturan yang seperti itu nanti aku menjadi sangat kuat kalau Bapak Ibu membaca kitab Daniel itu kalau tapi kalau dari sisi orang Yahudi yang melihat Bapak Ibu mengingatnya begini kami ini orang Yahudi dimanapun kami orang Yahudi sampai kapanpun kami orang Yahudi dan orang Yahudi adalah orang yang percaya kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka orang Yahudi adalah orang yang hidup menurut ketetapan yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada nenek moyang mereka dan mereka juga melihat begini sekali lagi ini kan pesannya pertama untuk orang Yahudi kalau kita setia kepada Allah kepada yang ditetapkan oleh Allah maka kita tidak perlu kawatir Allah pasti akan menolong kita dan lihat Bapak Ibu dalam cerita ini yang kita lihat adalah orang Yahudi ada dalam bahaya kebinasaan dan Tuhan menolong dengan cara mengangkat seorang perempuan Yahudi menjadi permaisuri dan seolah-olah seolah-olah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang celaka yang akan terjadi di masa yang akan datang sudah diketahui oleh Tuhan dan Tuhan sudah mempersiapkan jalan untuk menyelamatkan rencana pembantaian yang dilakukan oleh Haman itu kan terjadinya setelah Esther jadi ratu tapi Esther diangkat menjadi ratu kan sebelum Haman punya niat seperti itu jadi seolah-olah Tuhan sudah melihat apa yang terjadi di masa depan celaka yang akan menimpa bangsanya dan kemudian Tuhan mempersiapkan nah kemudian kalau sekarang saya harus belajar dari Esther khususnya dari semangat orang Yahudinya tadi saya juga harus berani mengatakan saya ini pengikut Yesus mau di rumah mau di jalan mau ketemu orang mau sendiri saya ini pengikut Yesus dan bagaimana ciri khas bagaimana sikap seorang pengikut Yesus kalau sekarang urusannya bukan sekedar pokoknya kalau makan di restoran bikin tanda salib nah itu sudah cerita zaman kuno masih terus dilakukan iya tapi itu contoh paling sederhana tapi kalau bicara tentang sikap hati seorang pengikut Yesus ya mau dimanapun bagaimanapun mau situasi seperti apapun saya pengikut Yesus langsung bisa mengerjakan belum tentu bisa langsung tapi kesadaran saya ini siapa sudah pasti akan menolong kita untuk berbuat ibu-ibu masih ada yang gendong boneka-boneka itu enggak terus disuapi kalau ada pasti akan dilihatin ini ada ibu enggak biasa karena apa ya saya sudah dewasa ketika saya ngendong boneka lalu menyuapi ngajak ngomong itu saya dulu waktu umur berapa saya berhenti melakukan itu saya sudah malu melakukan itu ketika umur berapa dan disitu Bapak Ibu silahkan lihat ada kesadaran kan ada kesadaran saya ini siapa umur berapa saya ini seperti apa lalu saya bertindak seperti apa dalam diri kita Bapak Ibu melekat begitu banyak identitas dan satu yang harus terlalu diingat adalah saya pengikut Yesus dan kemudian dimanapun kapanpun saya akan bertindak sesuai dengan identitas saya begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini minta maaf ngomongnya saya ngomongnya cepat-cepat terus semoga bisa diikuti tapi lebih dari itu Bapak Ibu ini hanya bekal bagi Bapak Ibu untuk membaca dan menikmati dua kitab itu terima kasih selamat malam baik terima kasih silahkan Pak Eka karena sekarang sudah jam 9 jadi tidak ada sesi kami jadi kita akan bertemu lagi minggu Senin depan di jam 7 di channel yang sama bersama dengan kami KKS Blogbit jadi stay tune terus di channel ini dan sebelum kita mengakhiri pertemuan malam hari ini mari kita berdoa penutup silahkan Pak Joko untuk menunggu doa silahkan baik terima kasih Mas Eka Pak Sertong kita pada mandi dengan doa di dalam mahu Bapak dan Putra dan Rok Kudus amin Bapak Bapak yang Maha Kuasa terima kasih Tuhan atas berkatmu atas segala rahmat yang telah kau berikan kepada kami atas segala perlindungan atas segala penyertaanmu sehingga kami dapat menyelesaikan pengajaran kami pada malam hari ini terima kasih atas pengetahuan atas pengajaran yang diberikan oleh Pak Sertong pada malam hari ini tentang kesetiaan dan juga cara-cara Allah yang tidak terbatas di dalam menolong umatnya yang percaya dan mengandalkannya karena itulah pengetahuan dan iman kita iman katolik yang semakin kami percaya semakin kami yakini bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun dalam situasi apapun sesulit apapun kita harus tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan kami akan pergi beristirahat kiranya Engkau juga melindungi kami di dalam istirahat kami sehingga kami besok dapat bangun pagi dengan segar dan dapat melakukan aktivitas kembali terima kasih Tuhan doa yang sangat sederhana ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami amin di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih Pak Eka Pak Seto terima kasih terima kasih baik ketemu Pak Pak Po thank you thank you Pak Eka Pak Seto Pak Eka terima kasih terima kasih